Jadi kami mengharapkan memang seluruh Pemda itu yang punya kewenangan untuk mengusulkan, itu problemnya. Nah, oleh sebab itu ketika dia tidak mengusulkan, tapi kalau THK2 atau tenaga non-ASN yang mendaftar, dia akan menjadi paruh waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, jumpa lagi dengan kami yang sudah maaf pada sempatan kali ini. Video yang ingin kami sampaikan mengenai informasi tenaga honorer tahun non-ASN tentang apakah honorer tahun non-ASN bisa ikut seleksi JASN di tahun 2024 ini. Jika informasinya tidak ada atau tidak diusulkan oleh instansi, kementerian, atau lembaga yang ada. Sebelum kita cari informasi dan jawabannya, Bapak-Ibu, coba kita simak terlebih dahulu pernyataan dari BKIN dalam rapat kerja antara Komisi 2 TPN ini dalam beberapa hari yang lalu. Kami izin kami putangkan videonya, dengerkan baik-baik Bapak-Ibu pernyataannya. Kami mengharapkan memang seluruh Pemda itu yang punya kewenangan untuk mengusulkan, itu problemnya. Nah, oleh sebab itu ketika dia tidak mengusulkan, tapi kalau THK2 atau tenaga non-ASNnya mendaftar, dia akan menjadi paruh waktu. Jadi kesempatannya itu menghabiskan proses ini. Nah, yang kami khawatirkan itu justru ketika mereka tidak mendaftar di tahun 2024. Nah, kalau dia tidak melamar di 2024, maka dia tidak terdaftar sebagai orang yang pernah mengikuti tes. Nah, dengan demikian, barangkali besok mungkin Pak Ketua nanti kami sampaikan undangannya Pak, untuk bisa hadir, untuk menghimbau kepada mereka, supaya tetap memasukkan formasi sesuai dengan database yang ada di BKIN. Kita stop videonya Bapak-Ibu, sekilas pernyataan dari BKIN. Di sini Bapak-Ibu sangat jelas bahwa non-ASN atau honorer untuk dihimbau agar ikut tahun mendaftar seleksi CISN atau P3K di tahun ini. Namun, tadi Bapak-Ibu, dilematisnya atau masalahnya jika formasinya tadi tidak diisukan oleh Pemda atau Instansi atau Kementerian atau Lembaga yang membuka atau menerima seleksi CISN di tahun 2024 ini. Lalu, bagaimana bisa mendaftar jika demikian adanya? Biasanya, untuk bisa mendaftar, kita harus mengikuti seleksi administrasi terlebih dahulu dengan cara mendaftar lewat SI, CISN, BKIN-nya, input data, input berkas, dan lain-lain sebagainya. Barangkali bisa mengikuti seleksi TIS jika dinyatakan lulus untuk seleksi administrasinya. Ini yang menunjukkan, Bapak-Ibu, apakah nanti otomatis semua non-ASN atau honorer, walaupun informasinya tidak tersedia, bisa ikut atau mendaftar di SI, CISN ini? Kita tunggu saja nanti untuk informasi selanjutnya bagaimana cara penyelesaiannya untuk masalah formasi yang tidak ada atau tidak diisukan oleh pemda atau instansi atau lembaga yang membuka seleksi atau pengadaan CISN di tahun 2024 ini khusus untuk honorer atau tenaga non-ASN. Ini saja, Bapak-Ibu, informasinya yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf jika dalam perkataan tanpa penyelesaian kami kurang begitu jelas, kurang bisa dimengerti. Soal hilang, mohon maaf, akhirnya kami sudahi dengan Nabi Laitaufiq. Waidah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.